Kita kembali bertemu di tempat ini dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Mama semua masih dalam keadaan. Dan saya muakil di AIPJ kami sangat senang sekali karena tadi mendapatkan informasi dari Bu Ansi bahwa peserta paralegal ini sangat bervariasi dan punya peran yang sangat luar biasa di tengah-tengah komunitasnya. Ada teman-teman berdeta, salah satunya teman besar-besar ya Pak Agilain, ada tokoh-tokoh masyarakat dan RTRW, ini bagi saya sangat luar biasa dan saya juga bangga karena banyak perempuan. Terutama dulu untuk kita semua. Pelatihan paralegal saat ini salah satu tugas bulan yang teman-teman akan lakukan di tengah-tengah masyarakat yaitu membantu mendampingi ibu-ibu atau perempuan dan anak-anak-anak dalam hal-hal yang mereka hadapi yang mungkin berhubungan dengan hukum. Dan saya percaya bahwa apa yang bapak-ibu ikuti saat ini dan yang akan dilakukan setelah mendapatkan materi-materi dari teman-teman fasilitator, kerjaan, atau pelayanan mulia di tengah-tengah masyarakat. Apa yang teman-teman ABHAP dilakukan saat ini adalah satu hal yang sangat luar biasa mendukung pembangunan MPP di bidang hukum, yaitu mendampingi korban-korban ataupun masyarakat yang membutuhkan bantuan yang mungkin selama ini mereka mencari orang-orang seperti bapak-ibu, saudara semua, tetapi tidak mendapatkannya di tengah-tengah mereka. Nah, saya berterima kasih karena teman-teman bisa hadir di sini. Perlu saya sampaikan, Bu Edith, ini teman-teman ini tidak saja dari wilayah kota Kupang, tapi dari kabupaten Kupang, bahkan dari Rote. Jadi, wilayahnya cukup jauh-jauh. Jadi, kalau tadi kita spend waktunya harusnya membuka kegiatan ini jam 9, kalau kita agak telat ya, itu bahagia dari mungkin proses perjalanan dari teman-teman di kabupaten, dari Nekbaun, ada dari Tanah Merah, dari wilayah yang lebih jauh lagi, di Paku Keta dan seterusnya, cukup jauh. Nah, yang berikut saya ingin menyampaikan terima kasih buat Ibu Yedith yang sangat setia mendukung kami, LBH Apik, dalam kerja-kerja kami lewat support AIPJ yang tadi sudah disebutkan. Dan kami LBH Apik merasa diberkati karena perhatian dari pemerintah Australia terhadap Indonesia dalam konteks NTT, lewat program-programnya, lewat supportnya, khusus kepada bidang hukum. Dan LBH Apik mendapat sebuah kehormatan untuk dapat mengakses bantuan ini, sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa ada di sini. Pengurus. Kalau kami ini pelaksana, saya percaya kerjaan kita tidak bisa... Terima kasih telah menonton!